. Kasus Subang terbaru, pelaku mulai terlacak, penyidik sedang memproses beberapa saksi untuk diperiksa kembali. Mari simak videonya, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Jawa Barat dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu hingga sampai saat ini masih dalam penyidikan Polda Jabar dan sudah menemui titik terang. Penyelidikan masih dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat sampai saat ini. Seperti diketahui bahwa pembunuhan ibu dan anak di Subang Jawa Barat ini terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan saat ini hampir memasuki 11 bulan. Lamanya kasus Subang ini terungkap masih terus dinanti-nanti oleh masyarakat sampai saat ini. Sehingga dengan begitu sangat penting bagi penyidik untuk segera mengungkap sekaligus merilis nama pelaku dan motif pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu di Subang Jawa Barat ini. Dilansir dari kanal Youtube Koin 1077 dan dikutip Garuda Update, Ketua Harian Komponas Benny Mamoto mengatakan bahwa dalam kasus Subang Jawa Barat pihaknya telah melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara tersebut, Benny Mamoto mengatakan bahwa upaya penyidik untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak sudah optimal. Disampikan juga oleh Benny Mamoto bahwa saat ini penyidik sedang mendalami motif pembunuhan di Subang ini dan juga mendalami beberapa saksi dalam kasus ini. Bahkan, Benny Mamoto juga mengatakan, ada sejumlah saksi yang sedang dalam proses untuk dilakukan periksaan kembali. Saat ini penyidik sedang melakukan pendalaman terhadap beberapa alternatif motif, ada beberapa saksi yang didalami dan ada beberapa saksi juga yang sedang dalam proses untuk dilakukan pemeriksaan, kata Benny Mamoto. Saya yakin dan optimis, kasus Subang terungkap, ini hanya bicara waktu. Memang memerlukan waktu panjang, karena ada kendala-kendala soal TKP, kata Benny Mamoto. Seperti diketahui bahwa dalam kasus Subang ini masih belum ada saksi yang statusnya dinaikkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian Polda, Jawa Barat. Walau begitu, penyidik masih terus mendalami kasus ini untuk segera menemukan pelaku pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.